Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan mata pelajaran saya yaitu Pijoka Sebelum saya mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Selesai Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat Baik jasmani maupun rohani Amin Sekarang kita absen terlebih dahulu Yaitu dengan cara kalian menuliskan nama, kelas Dan bilang hadir pada kolom komentar di bawah ini Nah sebelum kita lakukan ke materi inti hari ini Kita ingat terlebih dahulu materi sebelumnya Yaitu mengenai tentang senam lantai Nah disitu kita mempelajari beberapa jenis senam lantai Ada roll depan, ada roll belakang, ada guling lenting, maupun gerakan meroda Jadi disitu kita mempelajari bagaimana tata cara melaksanakan gerakan-gerakan tersebut Nah untuk kegiatan pembelajaran senam kemarin Itu sedikit berbahaya ya Jadi kita tidak bisa atau kita tidak diperbunkan untuk mencoba di rumah Tanpa didampingi guru maupun orang yang sudah benar-benar menguasai gerakan senam lantai Pada pembelajaran hari ini adalah aktivitas gerak berirama Aktivitas gerak berirama ini nanti terdiri dari gerak langkah kaki maupun gerak ayunan lengan Mungkin juga kita kombinasikan antara dua gerakan ini Pada bab tujuh ini, kamu akan mempelajari tentang aktivitas gerak berirama Prosedur variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikut iram Senam irama merupakan salah satu bentuk dari gerak berirama Komponen gerak dalam senam irama terdiri dari rangkaian gerakan senam yang dilakukan dengan rangkaian langkah-langkah Yang disertai ayunan lengan dan sikap badan dengan diiringi suatu irama atau musik Gerakan senam irama harus dilakukan dengan luas Kesinambungan gerak dan ketepatan irama yang menarik Untuk melakukan rangkaian gerakan senam irama terlebih dahulu dikuasai dengan Baik unsur-unsur gerakan dari sikap awal, langkah-langkah, dan ayunan tangan ataupun badan Senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dalam ritme Yang tetap, biasanya ritme gerakan dapat dilakukan dengan hitungan atau juga bisa irama musik Senam ritmik ini dapat dilakukan tanpa menggunakan alat Dan dapat juga menggunakan alat-alat yang dipegang Atau hands apparatus Contohnya, bola, tali, tongkat, simpai, dan kada Senam ritmik merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni Atau rasa keindahan atau untuk membina dan meningkatkan seni gerak Gerak melangkah dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk senam ritmik Yaitu pola langkah ke sebelah kiri atau ke kanan Dan pada posisi terbuka atau silang Juga ke depan atau ke belakang Dan pada setengah ujung kaki yang dilakukan secara ajut Pada bab ini Akan dipelajari aktivitas pembelajaran Variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian, langkah, dan ayunan lengan Mengikuti irama Atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan Inti latihan dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama Sebelum kita ke pada aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian langkah kaki dan ayunan lengan Kita sedikit mengulik mengenai sejarah senam aerobik Penggunaan istilah aerobik pernah dipopularkan oleh Kenneth Haye Copper Melalui bukunya dengan judul serupa Memperkenalkan berbagai kegiatan aerobik Dengan mengemukakan penentuan kriteria dan pelaksanaannya Sejak saat itu Istilah aerobik semakin dikembangkan oleh banyak pihak Hingga lahirlah istilah aerobik exercise Yang di Indonesia dikenal sebagai senam aerobik Jadi dapat disimpulkan bahwa senam aerobik adalah serangkaian gerak tubuh mengikuti irama musik Sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu Hal itu bertujuan meningkatkan kemampuan kardiofaskuler dan pembentukan tubuh Gerakan-gerakan yang dipilih tersebut diarahkan untuk peningkatan kemampuan kardiofaskuler Yaitu gerakan yang menyebabkan denyut jantung meningkat Sedemikian rupa getarget tertentu atau yang sering disebut zona latihan Tujuan yang kedua Pembentukan tubuh Makanya gerakan yang dipilih mengandung usur kalas tenik Yang memenuhi tuntutan teknik maupun ketentuan anatomis tertentu Nah sekarang kita masuk pada keuntungan melakukan senam aerobik Satu, meningkatkan kapasitas jantung Yang kedua Meningkatkan kekuatan otot Yang ketiga, daya tahan otot Yang keempat, kelenturan Dan yang kelima adalah komposisi tubuh Nah sekarang kita masuk pada aktivitas pembelajaran gerak senam aerobik Berikut ini adalah pembahasan mengenai setiap tahap yang perlu kita lakukan dalam senam aerobik Yang pertama adalah pembelajaran gerakan pemanasan Satu, aktivitas pembelajaran jalan di tempat Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerakan kepala Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan bahu Terima kasih telah menonton! Yang keempat, aktivitas pembelajaran gerakan pinggang Yang kelima, aktivitas pembelajaran gerakan dada, pinggang, paha, dan kaki Yang keenam, aktivitas pembelajaran gerakan perekangan Yang ketujuh, aktivitas pembelajaran gerakan perekangan lengan dan punggung Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran inti Tadi yang pertama adalah pemanasan Sekarang kita masuk pada inti Bentuk aktivitas pembelajaran yang pertama adalah aktivitas pembelajaran gerakan buka tutup lengan Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerakan melompat tangan bersilang Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan mendorong dan merentangkan lengan Yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran gerakan penenangan Bentuk aktivitas pembelajaran gerakan tangan lurus, tarik, dan lurus Mungkin itu untuk materi kita hari ini Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan pada tugasnya Dari sekian banyak contoh gerakan tadi Sekarang kalian membuat lima gerakan saja Satu gerakan pemanasan Tiga gerakan inti Dan satu gerakan pendinginan atau penenangan Kalian lakukan Kalian lakukan dua kali delapan hitungan Contohnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah, itu dua kali delapan hitungan Nanti seperti itu Kemudian kalian videokan Setelah kalian videokan Kalian kirim tugasnya Pada Google Classroom Misalkan kesulitan pada pengumulan pada Google Classroom Bisa dikumpulkan melalui WA Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini Semoga bermanfaat Sebelum saya akhiri Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa Mulai Selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Helo Daar Men Apakah Tengah Me Te